Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan masih sharing tentang penulisan karya ilmiah Nah ini kita akan masuk pada abstrak teman-teman Nah ada satu bagian abstrak dimana biasanya ini dikerjakan di yang paling akhir Karena ini merupakan rangkuman dari penelitian kita Nah abstrak itu apa? Abstrak itu adalah, dia adalah rangkuman Rangkuman atau dia itu adalah suatu ringkasan Nah ini teman-teman ringkasan Jadi gambaran umum suatu penelitian disitu dengan membaca abstrak Maka pembaca dapat mendapatkan informasi gambaran umum penelitian tersebut itu apa Penelitian tersebut fokus dimana Penelitian tersebut itu adalah jenis penelitian seperti apa Dan hasilnya seperti apa Disitu jelas teman-teman dalam suatu abstrak Nah pada umumnya abstrak ini teman-teman Pada umumnya abstrak ini ditulis Sekitar 150 sampai 300 kata Nah sekitar segini teman-teman Tapi ini tidak patent Atau istilahnya tidak kaku seperti ini Karena ada beberapa yang meminta 100 saja Atau beberapa yang memperbolehkan di atas 300 Ini secara lazimnya saja seperti ini Karena lagi-lagi kita balik ke Misal ketika karya ilmiah ini kita tulis untuk skripsi Ya kita mengacu ke tempat institusi dimana kita itu sedang bersekolah Atau kalau ingin disubmit di dalam suatu jurnal Ya kita mengikuti di jurnal tersebut Tapi rata-rata abstrak ditulis 120 sampai 300 kata Oke teman-teman Nah disini Kita akan coba sharing Abstrak itu sebetulnya muatannya apa saja Muatan dalam abstrak Muatan dalam abstrak ini teman-teman Itu yang pertama adalah dia memuat Tujuan Penelitian Yang kedua dia adalah memuat metode penelitian Terus selanjutnya dia itu memuat lagi simpulan Nah disini ada Tiga unsur ini yang harus ada Ini wajib teman-teman Wajib ini Walaupun memang ada beberapa Beberapa yang menggunakan disini Ada menambahkan Menyelipkan tentang sedikit latar belakang Yang biasanya dituliskan dalam Satu atau dua kalimat saja Untuk memberikan pengantar Dan untuk menarik pembaca Agar ada minat untuk bisa Membaca lebih lanjut Atau menelusuri ke Yang lebih detail di dalamnya Nah teman-teman Disini tujuan metode penelitian Ini ditulis secara Singkat Namun tetap detail Jadi walaupun singkat Unsur-unsur dalam penelitian yang penting Tetap harus ada di dalamnya Jadi tidak boleh kita meninggalkan Meninggalkan unsur-unsur yang utama Misal katakanlah teman-teman Metode-metode penelitian Jenisnya apa harus ada Terus misal penelitian kuantitatif Samplingnya apa Teknik samplingnya apa harus ada Samplingnya siapa Populasinya siapa Terus kemudian teknik analisisnya Bagaimana Metode pengumpulan datanya Seperti apa Instrumen yang dipakai apa Terus kualitas instrumennya Seperti apa Nah itu harus ada Di dalam seperti itu Jadi unsur-unsur itu Tetap harus ada Nah simpulan Simpulan ini Hampir mirip dengan Simpulan yang ada di paling belakang Itu ditulis secara lengkap Namun memang Kalau seandainya bisa Dilebih persingkat lagi Itu bisa lebih baik Jadi intinya abstrak Seperti itu teman-teman Saya akan coba berikan satu contoh ya teman-teman Disini Contoh abstrak Nah ini saya sudah Coba siapkan contoh abstrak Disini teman-teman Nah ini adalah abstrak teman-teman Saya akan coba perbesar Nah ini teman-teman Ini adalah suatu Penelitian yang saya lakukan Disini Differences between Being Indonesian and Singapore Based on PISA Tahun 2015 ya Nah ini Langsung kita fokus ke abstraknya saja Nah disini abstrak Ini terdiri dari Ada sedikit Pendahuluan teman-teman Pendahuluan cuma saya tulis Segini teman-teman Nah ini Cuman ini saja Yang menunjukkan bahwa Memang ada perbedaan Indonesia dan Singapura Padahal mereka itu Adalah negara yang saling berdekatan Nah terus tujuannya Ini oke Ini saya kuning ya teman-teman Tujuannya ini teman-teman Tujuannya disini Saya kasih Orang Nah ini tujuannya Nah kemudian ini adalah metodenya teman-teman Metodenya Oke metodenya sampai sini Data analisis Oke Oke Nah ini faktor analisis Dividu Nah ini Ini adalah metodenya Metodenya saya kasih hijau Dan yang selanjutnya itu adalah Simpulan dari hasil penelitiannya teman-teman Nah ini teman-teman mungkin bisa cermati disitu Sedikit saja Nah ini tujuannya apa Tujuannya itu untuk Menemukan faktor Faktor-faktor persepsi siswa Di pedang pembelajaran Sains Bedanya Indonesia dan Singapura itu apa Terus selanjutnya untuk sampelnya Ini jelas ada berapa Siswa Indonesia Terus kemudian Berapa siswa Singapura Yang disurvei dalam PISA Populasinya tentu adalah semua siswa Riset ini berdasarkan hasil Survei PISA Nah kode dari instrumennya apa Tentang student perception Analisis datanya itu pakai apa PCA prinsip perkomponen analisis Dan dilanjutkan dengan diskriminan analisis Nah seperti itu jadi jelas Singkat jelas pada Selanjutnya disini Simpulannya juga singkat Teman-teman persepsinya seperti apa Faktornya apa saja Namun Angka memang tidak dijelaskan disini Tapi Setidaknya dengan Simpulan seperti ini Maka Pembaca bisa sudah bisa mengambil kesimpulan Oh ada beda Oh ada lima faktor yang membedakan Oh faktor ini yang cenderung lebih ke Indonesia Faktor ini cenderung lebih ke Singapura Nah seperti itu Secara singkat teman-teman Secara singkat Abstrak gitu Nah abstrak seperti itu Secara singkat Nah ini teman-teman kalau bisa lihat Ini saya block semua Saya block semua Nah ini kalau di block Teman-teman nanti Akan muncul disini Keterangannya 224 kata Masih masuk ya Terus setelahnya ada keywordnya teman-teman Nah ini saya Teman-teman juga ada Sebaiknya menggunakan keyword Sebagian besar artikel Memang disana meminta untuk Menyertakan keywordnya Nah keywordnya ini adalah Kata-kata yang dia itu Inti dari Inti dari Proses penelitiannya Yang biasanya dia sering Paling sering muncul Atau Dia adalah Nyawa dari Penelitiannya itu Misalnya kalau ini PISA 2015 Persepsi siswa Pendidikan sains Perbedaan Indonesia dan Singapura Nah seperti itu Nah sekian Sharing dari saya Terkait abstrak Teman-teman mungkin Kalau seandainya ada yang perlu Didiskusikan silahkan Tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton